Intro Kabar mengenai Sweden dan Finlandia yang bergabung dengan NATO semakin jelas. Pasalnya, kedua negara itu telah resmi mendaftar keanggotaan untuk bergabung dengan NATO. Terkait hal ini, Polandia menjamin akan membantu Sweden dan Finlandia jika mendapat serangan dari Rusia. Keputusan bergabungnya kedua negara dengan NATO menjadi sinyal buruk bagi Rusia. Rusia bahkan mengeluarkan ancaman untuk mengambil langkah serangan nuklir. Namun, Polandia justru bersedia untuk menjadi tameng bagi Sweden dan Finlandia. Perdana Menteri Polandia, Matthäus Morawiczki, mengatakan, masuknya kedua negara itu ke NATO dinilai sebagai sinyal penting untuk memperkuat keamanan di Eropa. Ia bahkan menjamin akan membantu kedua negara itu menghadapi serangan dari Rusia. Seperti yang dilansir dari Reuters, Sweden dan Finlandia merupakan negara yang netral selama Perang Dingin. Namun, keputusannya bergabung dengan NATO dinilai sebagai salah satu sinyal adanya konflik yang terjadi di kawasan Nordik sejak invasi Rusia pada 24 Februari lalu. Kedua negara itu diketahui telah resmi mendaftar untuk bergabung dengan NATO pada Rabu 18 Mei 2022 di Markas Aliansi di Brusseles, Belgia. Hal itu disambut baik oleh Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, dalam upacara singkat dengan Dubeswedia dan Finlandia. Kini, keduanya tengah memulai proses bergabung menjadi anggota NATO. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!